Membisa Open Ceremony City Sanitation Summit atau CSS tahun, maksud kami, ke-21 tahun 2023 digelar di Gedong Budaya Sorean Kabupaten Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh para tamu undangan dan para peserta CSS ke-21 tahun 2023 yang terdiri dari sejumlah kepala daerah maupun perwakilannya. Bupati Bandung Dadang Supriyatna membuka City Sanitation Summit CSS ke-21 di Gedong Sabirulangan, Sorean Kabupaten Bandung. Gelaran ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Bandung menyampaikan potensi Kabupaten Bandung dengan memperhatikan potensi, permasalahan, peluang, dan dinamika kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung di mana visi kedepannya adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Bupati Bandung juga menyampaikan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung yaitu di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, panas bumi, pariwisata, serta seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya membenahi strategi sanitasi serta terus mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang mengubah perilaku atau pola hidup masyarakat yang mengeluruh hingga ke pelosok desa. Melalui CSS KB21 ini, Bupati Bandung berharap inovasi pembangunan sanitasi tersebut mendapat partisipasi dukungan dari pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat. Bagi pemerintah Kabupaten Bandung, kegiatan CSS KB21 ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian seluruh pihak. Dengan kegiatan CSS KB21 ini, saya sangat bahagia dan bangga saya sangat menyambut baik dan tentunya dengan ODS 100 persen. Tetapi memang dalam arti kata memang tidak 100 persen dalam konteks untuk kesadaran yang lainnya. Memang ada prateria dengan posisi di 70 persen ya. Kita alhamdulillah persampahan sudah mencapai 70 persen. Dan tentu kita akan mencari terus, akan mengembangkan inovasi baru saat ini bahwa setelah persampahan itu kita menuju kepada JAROWES. JAROWES ini salah satu upaya dengan pola dan inovasi bahwa kita di depannya tidak usah WTPA lagi. Ini inovasi yang sedang berjalan. Itu di bulan Agustus kita baru lansi. Sehingga tentang sampah nanti akan menghasilkan secara ekonomi dengan secara luar yang padahalnya masyarakat merasa dan berkeinginan untuk selalu memberikan langkah dan solusi berbaiki. Dipati Bandung juga mengajak kepada banyak pihak untuk melakukan langkah nyata dan merumuskan program-program pembangunan yang strategis untuk terus meningkatkan penyediaan sanitasi mandiri berbasis masyarakat, sanitasi yang layak, menuhi persyaratan kesehatan dan berkelanjutan.